Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPO mengikil bahan baku pembuatan obat sirup di PT Universal Parmaceutical Industry di Medan Sumatera Utara. Pabrik produsen obat sirup yang dilarang, beredar itu pun berhenti beroperasi. Produsen obat sirup PT Universal Parmaceutical Industries di Jalan Kolonel Laut Yosudar Sumedan berhenti beroperasi. Hal tersebut terjadi pasca pemerintah mengumumkan lima obat sirup yang dilarang beredar karena diduga menjadi penyebab anak-anak mengalami gangguan ginjal akut. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan perusahaan farmasi tersebut. Tak hanya itu, pihak BPOM juga telah menyegal bahan baku pembuatan obat sirup Unibaby yang masih dalam bentuk cairan. Libuan kotak produk Unibaby siap edar juga turut di segel dan dalam pengawasan BPOM RI. Bukan, jadi dia seperti udah berupa bahan begitu. Kayak air putih, sudah ada kandungannya di dalam air putih. Ketika kita membuat teh manis, kandungan air putih ini sudah ada. Begitu. Lalu kita tambah bula, kita tambah teh. Begitu dia. Jadi bukan kita yang menambah zak yang dikatakan melewati ambang batas aman. Pihak PT. Universal Pharmaceutical Industries menyangkal bahwa yang mencampurkan ethylene glycol bukan pabrik, melainkan pihak industri farmasi. Pihak Universal mengaku pabrik membeli bahan baku yang sudah jadi. Dari Medan Sumatera Utara, Amatidun Nasution, Ainews melaporkan.